Sejumlah ahli cendekiawan, akademisi dan juga praktisi dari berbagai negara berbagi ide dan pengalaman dalam Asia Liberty Forum di Jakarta terkait dengan kebijakan publik di Asia termasuk Indonesia. Hasil kajian para ahli ini akan direkomendasikan kepada pemerintah untuk perbaikan iklim investasi. Ratusan pakar cendekiawan dan praktisi dari berbagai negara berkumpul dalam Asia Liberty Forum, ILF di Jakarta pada tanggal 10 hingga 11 Februari untuk mengkaji berbagai kebijakan publik di Asia termasuk Indonesia. Forum ini digelar oleh lembaga kajian non-profit asal Amerika Atlas Network bekerja sama dengan Center for Indonesia Policy Studies CIPS. Eksekutif Direktur CIPS Rainer Huffers mengatakan ILF 2018 akan membawa banyak manfaat untuk reformasi kebijakan publik di Indonesia antara lain kebijakan di bidang perdagangan, pangan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat serta hak atas kekayaan intelektual. Menurut Rainer, kehadiran para peserta yang berasal dari berbagai think tank di Asia dengan ide-ide yang berbeda akan menghasilkan pemikiran yang dapat menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan publik. In this process, public policy, research institutes and think tanks want to actually provide as much advice as we can give. So it's a good time at the moment to be in Indonesia and to raise issues like how to increase entrepreneurship, how to shape the education policy for the future of Indonesia, how to think about the digital economy, how to start a business. All these are issues that the president, for example, in Indonesia wants to address. Salah satu peserta yang ikut membagi ide dan pengalaman dalam forum ini adalah mantan Menteri Keuangan Khatib Basri. Menurut Khatib Basri, pemerintah pusat dan daerah perlu membangun koordinasi yang baik untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Khatib mengapresiasi langkah deregulasi Presiden Jokowi serta pertemuan berkala dengan para kepala daerah untuk perbaikan iklim investasi. Jadi pasti Presiden itu paham benar apa yang bisa dilakukan dan memang caranya itu, kalau kita mau bahas mengenai regulasinya, itu bagaimana diimplementasi di daerahnya bisa dilakukan. Kalau di pusat itu dibawa sepenuhnya, dikontrol oleh pemerintah pusat. Jadi kalau misalnya, saya lupa, mendagri kalau nggak salah 40 peraturan apa ya, dihapus ya, SDM saya nggak tahu berapa dihapus, itu cepat dan bagus, tapi pada akhirnya investasi itu akan terjadi di daerah. Nah ini yang harus diajak ngomong. Asia Liberty Forum 2018 dihadiri sekitar 250 peserta yang berasal dari berbagai negara seperti Iran, Pakistan, India, Malaysia, Eropa, dan Amerika Serikat. Atlas Network memilih Indonesia untuk menggelar forum ini karena sedang menghadapi banyak perubahan terkait kebijakan publik yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Selamat menikmati.